Pada hari Sabtu 8 Februari 2020, waktu asar, dilaksanakanlah upacara keberangkatan pengembaraan Palawa 4, Angkatan Mandelata. Itu artinya, semua jeripaya selama masa perpengembaraan terbayar sudah dengan direstuinya kita berangkat ke medan operasional oleh Dewan Pengurus Palawa 4. Kurang lebih 2 jam setelah upacara selesai, saya dan teman-teman se-team yaitu Irzal, Adiba, Dede, Lasmi, dan Suar memulai keberangkatan kita dengan diawali dengan bus damri, angkot, dan kereta api menuju Jember, tempat kita beristirahat sejenak dan bersilaturahmi dengan Mapala, Mapena, Unes. Waktu menunjukkan pukul 7 malam pada hari Minggu 9 Februari 2020, itu artinya kereta yang kita naiki sebentar lagi tiba di stasiun Jember. Benar saja, kereta kami tiba dan sudah menunggu seorang teman dari Mapena di depan stasiun yang bernama Mas Angga. Beberapa saat kemudian, menyusulah teman-teman Mas Angga yang dari Mapena juga. Kita pun dihantarkan oleh sahabat baru kita menuju rumah mereka atau yang biasa dijubut Sekri. Di sana kita berdiskusi ria hingga larut malam. Senin 10 Februari 2020, di saat teman-teman kita di kampus tercinta dipaksa untuk keluar dari zona nyaman bagi mahasiswa yaitu masa liburan Dengan mengikuti kegiatan pertama perpelehan pada semester genapan ini, kita malah sedang dalam petualangan di bagian timur Pulau Jawa membawa nama perhimpunan dan alma mater. Pagi itu setelah sarapan bersama teman-teman Mapena, kita perlu pamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju Bondowoso. Tak lupa kita abadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Ajan Juhur berkembangan dari masjid terdengar saat kita turun dari terendaraan yang mengantarkan kami dari Terminal Adjasa menuju Terminal Bondowoso. Baiknya, teman-teman Mapena, membersamai kita hingga Bondowoso menggunakan sepeda motor. Mereka berniat untuk membantu kita terkait mobilisasi untuk mengurus perizinan di Bondowoso dengan meminjamkan sepeda motornya. Setelah mengurus perizinan, kita menuju ke Kecamatan Sumber Paparingin, tepatnya di Kediaman Rupah Mas Cadas. Di Kediaman Rupah Mas Cadas, kita bermalam di sana. Esoknya pada hari Selasa, kita melanjutkan mengurus perizinan di daerah dan melaksanakan penelitian serta pengenuhan konsumsi. Setelah semuanya selesai pada hari itu, pada hari Rabu kita melaksanakan yang kita tunggu-tunggu, yaitu perindisan dan pendakian Gunung Suket. Baiklah sahabat petualangan, selamat menyaksikan petualangan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 sekitar selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati life in kaiting selamat menikmati selamat menikmati karena emang dari 3 posis itu enggak ada yang menghidup kembali tapi nanti ke bawahnya baru kita bikin pos yang emang harus bisa dibuat sama paling fisikanya itu pos-pos yang emang bisa dibuat game sama itu peringatan-peringatan itu kenapa ada yang diunakan setiap kebunungan itu kadang-kadang ada yang lagi tuh dari pos 1 ke 2 nya dekat waktu itu jauh banget menagum hari ini pada hari Senin kita telah selesai makanan-makanan peringatan sampai kelihatan yang sekarang Insya Allah tidak akan makanan di bawah sekitar setengah jam ke bawah lalu dilakukan kembali setelah 3-4 jam seperti itu terima kasih sekali untuk perimbunan balap 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 oke selamat menikmati selamat menikmati tule gimana penting Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!